Pengamat sering mengatakan begini Pak, ini selalu disebut masalah sepele, sebenarnya kalau masalah sepele harusnya tidak perlu terjadi, tetapi ini juga karena soal kecemburuan misalnya terhadap fasilitas, kecemburuan terhadap akses di berbagai bidang, apa evaluasi Pak Kapolri dan apa tanggapan Bapak soal amatan seperti ini? Suara-suara di bawah memang kadangkala itu masih muncul, sehingga kemudian bagaimana tentunya di lapangan hal-hal yang memiliki potensi adanya hal-hal seperti itu kan saya selalu tekankan, jangan bergaya hidup yang berlebihan, jangan hedonis, kemudian jangan melakukan hal-hal yang kemudian jangankan di mata teman-teman, di mata masyarakat juga itu tidak bagus dan itu kan juga bagian dari hal yang harus dievaluasi di internal kami. Dan itulah yang kemudian juga menjadi modal agar Polri ini juga kemudian bisa dekat, dekat kan dekat dengan masyarakat, dekat dengan teman-teman, bisa kerjasama yang baik dengan kawan-kawan, dengan TNI. Dan gap itu yang kemudian harus persepsi ya, persepsi terhadap hal seperti itu yang harus kemudian dibenahi. Dibenahi ya tentunya dengan perilaku, dengan sikap yang harus dimunculkan, sehingga hal-hal seperti itu bisa dikurangilah ya. Sehingga kemudian ya dimana-mana pasti potensi bentrok selalu ada, tapi bagaimana kemudian akar masalahnya apa, itu yang harus kita selesaikan. Dan kemudian para komandan juga harus betul-betul memastikan di lapangannya, dan kemudian bagaimana membuat kegiatan-kegiatan bersama, sehingga kemudian memang terjalin sinergitas. Itu kan menjadi penting, karena memang kita menjadari bahwa TNI Polri ini kan pilar utama negara, sehingga wajib hukumnya untuk kedua pelar ini kokoh. Kokoh ya harus berjalan bersama, beriringan, dan jangan sampai terjadi masalah. Jadi dengan kasus yang cukup beruntun, ada di Ambon, ada di Timika yang hanya gara-gara soal rokok, apa arahan Bapak pada seluruh anggota di lapangan? Ini kan sebenarnya bagian dari teman-teman yang kita tugaskan di lapangan, yang memang bagaimana kemudian pentingnya komandan untuk selalu menjaga. Mulai dari yang level bawah sampai level atas, terus untuk betul-betul mengevaluasi, mendengarkan terhadap hal-hal kecil yang kemudian bisa muncul menjadi besar, kalau itu nggak bisa segera diselesaikan. Jadi kepemimpinan harus bagus, kemudian tentunya bagaimana membuat di lapangan ini tidak ada gap. Tadi sorry Bapak mengatakan pimpinan, jadi komandannya harus bertanggung jawab pada anggotanya ya Pak? Ya saya kira kan dari sini nanti kan kita akan turunkan propam untuk mengecek masalah ini apakah hanya sekedar masalah yang muncul begitu saja, karena memang sebenarnya sudah ada tanda-tanda sebelumnya, tapi kemudian tidak ada tindakan, tidak ada langkah-langkah untuk kemudian menyelesaikan. Semuanya kan tentunya akan kita audit, akan kita turunkan tim untuk mengetahui itu.